Intro Truk berisi muatan batubara ini diamankan petugas karena tidak memiliki dokumen resmi. Batubara asal Sawah Lunto ini dibawa oleh Nofriandi, warga Talawi Sawah Lunto, Sumatera Barat. Terungkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat dan melaporkan ke petugas kepolisian untuk ditindak lanjuti. Dari hasil penyelidikan, akhirnya petugas bisa mengamankan truk pembawa batubara dengan nomor polisi BA 8334JU saat akan mengantarkan pesanan ke pembakaran kapur di daerah Bukit Tui, Padang Panjang. Saat ditangkap, pengemudi Nofriadi tidak bisa memperlihatkan dokumen resmi dan mengakui kalau batubara yang dibawa tidak memiliki dokumen alias ilegal. Bersama barang bukti, Nofriadi langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan, Nofriadi pengemudi sekaligus pemilik mengakui kalau sudah 10 kali mengantarkan batubara ke Padang Panjang. Untuk saat ini, tersangka sementara penahanannya ditangguhkan, namun proses hukum tetap berjalan dan saat ini berkas-berkas sudah dinyatakan lengkap untuk menyeret tersangka ke pengadilan. Barang bukti yang diamankan selain truk pengangkut juga turut diamankan 8,5 ton batubara. Malam itu, petugas kami sedang melaksanakan patroli kring CRC. Kemudian ditemukan ada truk yang membawa batubara. Setelah itu kami hentikan dan ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah terkait batubara yang diangkut tersebut. Total batubaranya berapa? Total batubaranya 8,5 ton. Itu rutin penjualan ke sini ya? Oh, belum kita tanyakan ke tersangka. Namun yang bersangkutan sudah kita proses dan kita buatkan laporan polisinya terhadap tersangka kita lakukan penahanan sekira tanggal 9 April sampai tanggal 13 April. Namun kemudian kita lakukan penangguan penahanan karena yang bersangkutan mengajukan penangguan penahanan. Dan kemudian pada tanggal 20 Juni sudah dinyatakan berkasnya lengkap oleh jaksa penuntut TUMU. Dengan kasus ini, tersangka dikenakan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang No. 4 2009 tentang mineral batubara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan.